Media hadir itu selalu memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi gelap. Kalau selama ini sosial media banyak dieksploitasi untuk kemudian terjadinya yang dinamakan post-truth itu terjadinya hal-hal yang lebih destruktif, kenapa dengan hal yang sama kita tidak memiliki common project secara sadar untuk kemudian menggunakan hal tersebut untuk kemudian membangun sebuah peradaban juga. Sama-sama kok. Kalau orang menggunakan algoritma untuk memecah belah, untuk mereproduksi politik kebencian, kita juga harus bisa menggunakan algoritma untuk politik kebaikan. Satu itu. Yang kedua menjawab Dedy tadi, ini nggak hanya tanggung jawab orang per orang atau pemangku kebijakan. Itu narasi jadul. Di zaman seperti sekarang kita butuhkan kolaborasi. Sekecil apapun, setetes air, sebutir pasir, orang yang digunung, orang yang di kampung, orang yang di kota, semua memiliki peran dan bagaimana saling berkolaborasi. Ini zaman kolaborasi. Ini bukan zaman instruksi. Bukan. Ini zaman saling bergotong-royong untuk bagaimana kita ensintensi. Jadi saya melihat kolaborasi, mengembangkan satu sama lain, semua aktor, semua kelompok harus memiliki consciousness yang sama. Harus memiliki, tidak hanya bisa taken for guaranteed. Oh, lu punya jabatan, lu yang kemudian harus menyelesaikannya. Ini enggak. Saya enggak percaya itu. Enggak ada itu yang bisa BIM salah BIM, abrakadabra, gitu enggak. Jadi tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara yang sadar, kita yang harus memulainya.